Pemirsa di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menaikkan upah minimum provinsi hingga 7,88 persen. Menegapi hal tersebut, Bank Indonesia Jabar penyatakan kenaikan upah wajar untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun perlu diwaspadai terjadinya PHK besar-besaran untuk industri yang sedang mengalami penurunan pasar seperti tekstil. Meski kinerja ekonomi Jawa Barat membaik sejak awal 2022, masih banyak ketidakpastian yang dihadapi ke depannya. Apalagi saat ini, tekanan inflasi semakin tinggi di berbagai negara di dunia. Walaupun tingkat inflasi Jawa Barat yang mencapai 5,93 dinilai lebih baik dibandingkan negara-negara di dunia yang mencapai 8 persen, Indonesia pun harus berhati-hati untuk membuat berbagai kebijakan ekonomi yang menyangkut kesejahteraan. Salah satunya terkait upah pekerja. Deputi Direktur Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Taufik Saleh mengungkapkan konsumsi masyarakat menjadi salah satu penumbuh ekonomi Jawa Barat yang berperan lebih dari 60 persen. Karenanya daya beli masyarakat harus dijaga, salah satunya dengan adanya kenaikan upah. Namun perlu diwaspadai pada beberapa industri yang pasarnya tengah menurun seperti TPT atau tekstil. Kemudian industri TPT sudah mulai terkumpul, saya kira, karena tempat tahu sudah banyak mempelajari berbagai pihak-pihak di sektor garment yang sebelumnya ada order dari luar negeri. Sekarang luar negerinya berhemat juga. Berhemat untuk pemenuhan pangan dan energi. Mungkin masalah sandang bisa di-reng. Jadi permintaan tekstilnya akan turun. Nah ini kan situasi di sisi industrinya. Industrinya di sana pasarnya turun, berarti kan penghasilan industrinya juga turun. Nah sementara untuk inflasi, inflasi yang seringkat, memang normalnya upahnya juga naik ya. Itu situasi yang normal ya. Nah ini harus tidak case per case ya. Jadi kalau industri yang memang masih oke, secara subsektor industri tertentu ya saya kira kenaikan itu wajar. Asal tidak berlebihan ya. Kenaikan yang sepertujuan menjaga daya beli, priaannya supaya tidak terkerus inflasi, saya kira fine-fine aja ya. Ini dirasakan secara kita semua bekerja merasakan seperti itu. Taufik menambahkan saat ini industri yang tengah bertumbuh positif yaitu otomotif terutama untuk kendaraan listrik. Tak hanya itu, industri makanan dan minuman pun dinilainya masih bisa bertahan dan bertumbuh. Selain itu, e-commerce pun menjadi potensi untuk peluang usaha melihat pertumbuhan e-commerce di Jawa Barat yang cukup baik hingga mencapai 21,9 persen dibandingkan berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.